Album foto Dona Ingmedia yang menghiasi hampir di setiap sudut rumah kini memiliki makna lain bagi sang ibu Asma, 43 tahun yang terus menahan rindu. Hingga air matanya pun mengalir di pipis saat menceritakan putri bungsunya Dona Ingmedia yang sudah hilang sejak Jumat 3 Juni 2022 lalu. Rasa sayang seorang ibu yang seolah tak percaya anak yang dibesarkan dengan sepenuh hati kini tak bisa lagi bisa menemani canda tawa di sisinya. Bahkan ketulusan seorang ibu untuk merawat dan menjaga anak gadisnya terbukti dari keputusan pasangan Asma dan Emhar yang rela pergi dari kampung halamannya di Pagar Alam untuk menemani Dona Ingmedia. Terlebih, ayah anda Emhar rela harus bekerja sebagai kulibangunan guna menghidupi keluarga sekaligus menyaksikan dan menemani Dona Ingmedia agar tak merasa kesepian. 18 hari sejak kepergiannya dari rumah, kabar baik pun datang setelah Dona Ingmedia sempat menelpon Emhar untuk memberikan kabar tentang keberadaannya. Dalam pembicaraan tersebut, Dona mengatakan berada di Batam untuk bekerja di sana. Namun kabar tersebut justru membuat Emhar Kian kecewa karena keputusan Dona tanpa adanya komunikasi dengan keluarga. Di keluarga Emhar pun mengatakan tidak memiliki masalah. Hal ini pun Kian membuatnya bingung dengan sikap Dona Ingmedia yang berubah. Sementara itu, Asma yang tak henti-hentinya menangis si Dona Ingmedia hanya bisa berharap buah hatinya dari dua bersaudara itu dapat kembali dan kumpul bersama keluarga seperti sedia kalah. Dona baliklah ke rumah, Dona keluarga menunggu kamu dulu. Bagi yang menyaksikan berita ini, siaran langsung kami berharap siapa yang menemukan tolong suruh Iung pulang atau secepatnya kasih informasi. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!